Intro Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil meringkus 3 orang yang terlibat jaringan pengedar narkotika antarkota. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat lebih dari 10 gram. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Lili Dewi Indarwati mengatakan pengungkapan jaringan narkotika ini diawali dari tertangkapnya GS, pedagang rupuk di Kecamatan Ringinrejo. Di rumahnya yang berada di Jalan Gelatik, Desa Ringinrejo itu, GS menyimpan 2 klip sabu sebanyak 0,32 gram dan 0,76 gram. Dari GS inilah, sindikat ini terbongkar. BNN Kabupaten Kediri kemudian menangkap 2 tersangka lain, IM dan EDC, pekerja swasta warga Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri secara terpisah. Masing-masing memiliki 1,02 gram dan 7,98 gram sabu. Yang pertama beli ke yang kedua, kedua belinya ke yang ketiga. Jadi ini rentetan. Jadi makanya di sini saya sampaikan bahwa ini adalah jaringan narkotika di wilayah Kabupaten Kediri, termasuk juga sudah merambah limpas kota. Penangkapan kedua tersangka di Jalan Raya Desa Gengletih, Kecamatan Kandat diwarnai aksi kejar-kejaran karena pelaku berusaha kabur. Dari hasil pengungkapan ini, BNN mengamankan 10,08 gram sabu dari ketiga tersangka. Pihaknya juga menyita 1 unit mobil dan 2 sepeda motor, yang digunakan untuk tersangka kabur dari kejaran petugas. Akibat ulahnya itu, ketiga tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat 2 Sub-Pasal 112 Ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara, maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Terima kasih sudah menonton!